Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Notas TV Solusi Informasi dimana pada kesempatan hari ini kita akan memberikan informasi terkait tutupnya kedutaan Republik Indonesia atau KBRI yang ada di Malaysia jadi semalam saya sempat melihat berita dan terkaget juga ya karena banyak sekali pada waktu-waktu dekat ini kawan-kawan kita yang mau menyambung paspor untuk mengurus SPLP mereka dan ada juga yang dalam rangka menyambung spesial pas paspor mereka jadi ini menjadi berita yang perlu diikuti sebenarnya bagaimana keterangan resmi dari kedutaan Republik Indonesia atau KBRI Malaysia yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia jadi memang banyak sekali ya kawan-kawan kita yang akan balik pada kesempatan waktu-waktu dekat ini termasuk saya pun memang sudah merencanakan untuk pulang kampung dan tentu banyak sekali pengurusan-pengurusan yang harus diurus ya dan tentunya ini perlu kita mendapatkan informasi resmi dari kedutaan Republik Indonesia yang ada di Malaysia bagaimana pengurusan tersebut agar semuanya bisa terlaksanakan jadi memang informasi ini memang sudah resmi ya semalam pun memang beritanya cukup ramai di situs-situs dan di beberapa situs media sosial dan itu ada keterangan resmi juga dari ketua KBRI Republik Indonesia yang ada di Malaysia jadi informasi yang kita kutip pada kesempatan hari ini yaitu dari sindonyews.com ya dari sindonyews.com semalam pun saya melihat itu jadi informasinya ini yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur Malaysia akan ditutup sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan jadi memang kapan akan dibuka itu belum diinformasikan ya namun penutupan memang mulai sejak semalam yaitu pada hari Jumat tanggal 24 bulan 9 2021 jadi memang sejak semalam memang resmi ditutup ya tapi tidak menyeluruh mungkin kita baca lagi menurut pengumuman yang dimuat situs KBRI Kuala Lumpur penutupan sementara ini dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan sesuai protokol kesehatan jadi memang ini untuk meningkatkan pelayanan protokol kesehatan yang ada di Malaysia jadi dalam pengumumannya pihak KBRI Kuala Lumpur meminta warga negara Indonesia warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia WNI atau PMI yang akan mengikuti program rekalibrasi pulang untuk tetap tenang KBRI akan tetap menyelesaikan semua permohonan SPLP yang telah terdaftar hingga akhir Desember 2021 itu keterangan resmi dari pihak kedutaan pihak KBRI Kuala Lumpur juga menghimbau kepada pemohon penggantian paspor yang akan segera habis masa berlaku izin tinggalnya untuk memajukan spesial pas kepada pihak imigrasi Malaysia jadi untuk yang ingin mengajukan apa namanya spesial pas itu akan diajukan kepada pihak imigrasi atau immigration yang ada di Malaysia sedangkan bagi pemohon paspor SPLP yang sudah memiliki jadwal kedatangan pada saat penutupan pelayanan sementara akan dilakukan penjadualan ulang yang akan disampaikan oleh KBRI melalui SMS BLAST nah jadi untuk kawan-kawan yang sedang mengurus SPLP jangan khawatir nanti akan ada pemberitahuan jadwal seandainya ada perubahan atau sebagainya jadi yang untuk spesial pas spesial pas pun kan dia akan diurus di immigration Malaysia jadi memang ini bukan tutup yang berarti tidak melaksanakan apa namanya memberhentikan pelayanan tapi mungkin hanya tutup kedutaan sementara untuk proses-proses yang lain yang mungkin tidak urgent dan untuk yang urgent memang disiapkan jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh pihak KBRI Indonesia yang ada di Malaysia memang informasi ini sudah resmi dari kedutaan besar Malaysia nanti dari kedutaan besar Malaysia untuk kapan dibukanya memang akan diinformasikan lagi ya dan memang ini memang sebagai bentuk untuk meningkatkan standar meningkatkan standar pelayanan sesuai protokol kesehatan baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia jadi itu saja info terkini disini notasi TV memberikan info silahkan kawan-kawan juga boleh cari informasi-informasi lain yang sekiranya memang berkaitan dengan topik yang kita bahas pada kesempatan hari ini dan kita tentu berharap semoga pandemi ini segera berlalu semakin melandai turun dan kedutaan Republik Indonesia atau KBRI yang ada di Malaysia semoga segera bisa dibuka supaya masyarakat yang ada disini masyarakat Indonesia yang ada disini bisa segera mengurus dokumen-dokumen yang sekiranya seperti paspor SPLV maupun untuk penyambungan spesial PAS karena memang banyak sekali kawan-kawan kita yang pada waktu-waktu dekat ini akan pulang kampung oke sahabat Notasi TV itu saja mungkin informasi kita pada kesempatan hari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Notasi TV solusi informasi Terima kasih